Sebuah rumah berlantai tiga di kota Medan meledak, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas. Akibat peristiwa ini, dua penghuni rumah mengalami luka-luka. Inilah rekaman detik-detik saat sebuah rumah berlantai tiga, di sebuah komplek perumahan di Jalan Pendidikan Kecamatan Medan Timur meledak, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas. Dalam rekaman terlihat ledakan keras, sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah di bagian plafon dan depan rumah. Ledakan juga menyebabkan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian panik dan berhamburan keluar rumah. Akibat ledakan ini, dua orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tim Inavis Polres Tabos Medan langsung memasang garis polisi di lokasi. Selain itu, tim Gegana Satbrimo Polda Sumut langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan. Bukan sementara kebocoran tabung gas LPG dalam kemataan sebut. Untuk pihak dari kepolisian, kita sudah melakukan oleh TKP, piket reskrip Medan Timur, kemudian dari Inavis Polres Tabos, dan sementara juga di belakang kita saat ini sudah dilakukan oleh TKP oleh tim Jibom, Jibom Primo Pda Polda Sumut. Akibat ledakan ini, sedikitnya lima rumah dan sejumlah kendaraan yang berada di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.